Pembaruan alat utama sistem persenjataan Indonesia mutlak diperlukan untuk memperkuat pertahanan kedaulatan di wilayah perbatasan. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR siang tadi. Insiden masuknya kapal-kapal Cina di Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI siang tadi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Komisi 1 DPR mendukung pemerintah dalam penambahan dan pembaruan alutsista TNI. Namun Prabowo enggan menjelaskan lebih lanjut alutsista yang akan dibeli dan diperbarui. Kementerian wilayah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa. Tapi saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita. Jadi saya kira itu Komisi 1 memahami, Komisi 1 juga mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya. Ya, meningkatkan pertahanan tentunya ya kita perlu modernisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita sudah punya, supaya kita punya kemampuan lah untuk menegakkan keduaan kita. Pasti.